assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu sahabat anggrek jumpa lagi dengan channel arsicid ya dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang anggrek tetapi sekarang kita membahas tentang tanaman hias yaitu ini jenis jenggot musa yang biasa disebut itu seperti biasa ya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang tanaman hias berikutnya tanaman jenggot musa adalah sejenis tanaman hias ataupun tanaman gantung ya karena ini biasanya itu ditanamnya itu digantung seperti ini dan tanaman jenggot musa ini merupakan tanaman yang begitu mudah dalam perawatannya maupun ditanamnya karena dia itu tidak membutuhkan media yang khusus tanaman jenggot musa ini sangatlah banyak sekarang ditemukan di Indonesia karena tanaman ini juga sangatlah cocok ditanam di Indonesia ini jadi banyak sekali yang sudah mempunyai ataupun yang yang mengembangkan tanaman jenggot musa ini jenggot musa ini adalah tanaman unik dari keluarga bromeliens yang pada habitatnya tumbuh menggantung pada dahan-dahan pohon ya dia itu sukanya itu menggantung-gantung gitu dan di habitatnya itu sendiri sangatlah banyak jadi dia itu cuma menempel-nempel di dari dahan-dahan pohon hidupnya dan dan dia itu terletaknya itu di negara Inggris tepatnya pertama orang yang menemukan tanaman jenggot musa ini dan biasanya itu disebut juga jenggot dewa ya atau biasa disebut juga spanish mens mas yang artinya lumut spanyol jadi ada artinya lagi ya bukan hanya jenggot musa tapi di spanyol juga itu disebut jenggot jenggot dewa meskipun begitu jenggot dewa tidak termasuk kalangan lumut jadi ini tuh bukan termasuk lumut kalau lumut kan biasanya itu di di air ada yang di tebing tebing itu ada yang dipohon-pohon tapi ini tuh bukan termasuk lumut ya walaupun di habitatnya itu di dahan-dahan di dandahan pohon dan ia ini termasuk keluarga bromelia jadi Hai tanaman ini masih lebih bersaudara dengan nenas Oke jadi tanaman ini salah cocok juga ditaruh di teras-teras rumah bisa digantung dan tidak ini daunnya ini cenderung bergelombang ya seperti ini seperti keriting jadi makanya dia itu biasa disebut dengan jenggot dan ada juga yang mengatakan itu rambut nenek atau karena dia itu cenderung berwarna putih ya dan daunnya ini panjangnya cuma sekitar 2-6 cm saja dengan diameter 1 mili dan sebenarnya anggrek jenggot musa ini berbunga ya cuma bunganya itu sangatlah kecil jadi kalau kita ingin melihat bunganya ini harus kita dekatkan dan kita bisa melihat karena kalau dari kejauhan dia itu tidak begitu jelas untuk cara penanamannya cukup mudah kita bisa memotongnya kita potong disininya terus kita tanam di kawat ataupun di dahan kayu karena tanaman ini sebenarnya tidak memiliki akar sama sekali ya jadi kita cukup kita potong terus kita tanam di kawat seperti ini dia sudah hidup dan ada juga yang menanam sejenis ini ada yang menanamnya itu di sekam bakar maupun di popopit ataupun dipakai cacah tapi yaitu kurang cocok juga ya ditanam di di apa di media itu naman ini sangatlah suka terhadap sinar matahari tapi saran saya jangan ditaruh langsung di sinar matahari langsung karena dia nanti kekurangan air jadi mengkerut ya karena anggrek ini suka terhadap eh karena tanaman jenggot musa ini salah suka air jadi kita bisa meniramnya itu pagi dan sore hari karena kalau kita kalau kita siramnya kekurangan atau kurang dia akan kurus dan kering ya dan jenggot musa ini kalau terkena air dia akan berubah warna yaitu warnanya itu akan berubah warna hijau jadi nggak usah takut ya kalau lu warnanya kok jadi hijau gitu nggak usah takut karena dia emang begitu terima kasih sudah menyimak video kita kali ini jangan lupa tekan subscribe like share dan komen dan nantikan video selanjutnya terima kasih abone ol